Kembali kita melihat garis tangan Sekarang kita melihat garis hati Garis hati yang putus di posisi tertentu memiliki makna berbeda Ini adalah garis hati Jika garis hati putus Putus di bawah antara jari kelingking dan jari manis Jadi tarik garis ke atas ini Jadi putusnya di antara jari kelingking dan jari manis di bawahnya Ini bagi wanita biasanya mengalami kegagalan pernikahan Pernikahan yang pertama Namun setelah menikah kembali akan menemukan cinta sejati Dan bisa saja berbahagia Lebih bahagia dari sebelumnya Yang telah mengalami kegagalan Jadi setelah gagal Menikah kembali dan dapat menikmati kehidupan pernikahan yang bahagia biasanya Di sisi lain mungkin anda juga boros dan cukup sulit untuk menghemat uang Ada juga yang memiliki garis hati yang putus tepat di bawah jari kelingking Artinya jika tarik garis ke atas dia berada di bawah jari kelingking Putusnya Contohnya mungkin seperti ini Ini biasanya mengalami banyak tekanan pada uang dan kehidupan materi Dalam hidup dan biasanya sulit memiliki cinta sejati Karena masalah kepercayaan Selain itu hubungan pernikahan Banyak gangguan Mungkin juga karena anda sendiri tidak setia pada pasangan Jadi hubungan melalui suka dan duka Garis asmara atau garis cinta yang memiliki jeda yang sangat panjang Ini atau celah yang lebar Ini putusnya panjang Ini mengalami kesulitan ekstrim dalam hubungan atau ketidakstabilan dalam pernikahan Bisa saja mengalami sakit hati dalam jangka waktu yang lama Bisa pacaran ataupun dalam pernikahan Apa yang dipaparkan di sini Tidak setelah mereta 100% akan dialami Karena banyak faktor Satu garis buruk bisa dikalahkan garis positif yang lain Mungkin ada garis buruk satu Di sini ada banyak garis positif yang lain Maka energi buruk di sini bisa netral Ataupun tidak terasa Walaupun mengalami kejadian Tetapi perasaannya tetap biasa Kalau garis hati putus di bawah jari tengah Biasanya mengalami masalah hubungan itu dengan hal-hal sepilih Tapi akibatnya besar Atau dalam pacaran putus karena hal sepilih Jika garis ini putus tepat di bawah jari tengah Jadi itu menurut palmistri Hal-hal yang kurang baik di garis hati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih